Pemirsa selamat siang Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Merat Pemirsa sejak hari Senin 7 Oktober lalu rumah sakit Muhammadiyah, Palembang, Sumatera Selatan menghentikan pelayanan jaminan sosial kesehatan atau jam sosial untuk warga tempat penghentian ini disebabkan karena adanya hutang dari pemerintah kota yang belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit Informasi sengkapnya akan disampaikan oleh reporter Valentina Simomora langsung dari Palembang, Sumatera Selatan Valentina apakah pelayanan di sana masih dihentikan hingga saat ini? Ya Wahyu, pelayanan jam sosial di rumah sakit Muhammadiyah, Palembang ini hingga hari ini memang masih dihentikan karena ternyata ada 3 wilayah yang hingga hari ini belum membayar pembayaran di atas wilayah kegiatan sosial kesehatan ini 3 wilayah ini adalah Kabupaten Oganilir, Kabupaten Banyuwasin, dan juga Kota Palembang sendiri Dan namun menurut Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, tagian ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dari tiap kabupaten atau kota yang tadi kami sebutkan karena menurut Alex Nurdin, sharing dari provinsi atau dari pemerintah provinsi sudah dibayarkan atau diselesaikan keseluruhan yaitu dalam pelayanan jam sosial kesehatan ini memang dibagi menjadi 2 tanggung jawab yaitu yang pertama 70% dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan 30% sisanya adalah dari pemerintah kota atau kabupaten Menurut Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, para pemerintah kota atau kabupaten ini sudah dikoordinasikan untuk segera membayar dan mereka akan segera membayarkannya ketika APBD perubahan dari tiap daerah akan diselesaikan dan kira-kira ini sebulan lagi hingga rancangannya telah keluar dan demikian pernyataan dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mengenai tunggakan dari rumah sakit Muhammadiyah ini bukan tanggung jawab kita, sharing kita itu sudah kita bayarkan nah itu yang pasien yang dikirim dari 3 kabupaten itu pembayarannya kan di clean ke kabupaten itu yang masih ada tunggakan nah itu harus tanya ke mereka tapi ini katanya nunggu APBD perubahan ya Wahyu ya Valentina, kalau di sana dihentikan layanan yang kemudian dialihkan ke rumah sakit mana kira-kira? ya Wahyu, terdapat beberapa rumah sakit yang menjadi memang mitra dari pemerintah Provinsi Sumatera yaitu rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Muhammad Hussein, dan rumah sakit Bari jadi apabila pelayanan kesihatan untuk jam soskes di rumah sakit Muhammadiyah dihentikan maka pasien-pasien yang merupakan layanan jam soskes bisa dialihkan ke rumah sakit Muhammad Hussein dan rumah sakit Bari yang ada di Palembang ini dan memang Pemprov DKI juga sudah menyarankan maksud kami Pemprov Sumatera Selatan juga sudah menyarankan agar pasien-pasien ini segera dirujuk agar tidak berhenti pengobatannya dan memang layanan jam soskes ini merupakan layanan gratis dari pemerintah Sumatera Selatan untuk masyarakat Sumatera Selatan untuk berobat dan layanan ini memang dihentikan sejak tanggal 7 kemarin karena banyaknya tunggakan dari tiap wilayah yang tadi ya Wayu demikian kembali ke Anda di studio ya terima kasih Valentina Simamora melaporkan langsung dari Palembang selamat menikmati